Hai semua kali ini aku mau berbagi resep lagi ke kalian disini aku mau bikin kacang telur ini cocok banget untuk jadi ide jualan kalian di rumah apalagi sebentar lagi bulan puasa dan mendekati lebaran ya ini cocok kalian jual-jualin ke teman-teman kalian dan ini juga gampang banget cara pembuatannya so jangan sampai kalian skip ya dan untuk bahan-bahannya disini sudah ada 250 gram tepung terigu 250 gram kacang tanah 2 butir telur ayam 3 sendok makan gula halus 2 sendok makan margarin yang sudah dicairkan pertama-tama masukkan telur dan juga gula halus kemudian kocok sampai benar-benar larut gulanya selamat menikmati kemudian masukkan margarin cair kemudian aduk kembali siapkan wadah bersih untuk menuang kacangnya kemudian masukkan 3 sendok makan telur gula yang sudah kita larutkan lalu aduk rata dan ini kacangnya saya bagi-bagi ya biar pada saat dimasukkan tepung kacangnya itu gak lengket dan juga gak susah pada saat kita taburi tepung kemudian diayak agar sisa tepungnya terpisah dari kacangnya jika semua kacang sudah dibaluri dengan tepung maka lakukan hal ini sebanyak 4 kali fungsinya agar kita mendapatkan kulit kacang yang lebih tebal dan juga lebih renyah kemudian sekarang saya akan membaluri kacangnya menggunakan adonan telurnya ini yang kedua kalinya ya dan saya akan lakukan ini sebanyak 4 kali lapisan jadi 4 kali lapisan itu yaitu terdiri dari lapisan telur dan juga dibaluri dengan lapisan tepung ini kita lakukan sebanyak 4 kali ya lakukan ini secara bertahap agar kacangnya itu tidak nempel satu sama lain selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan ini dia hasilnya setelah dibaluri adonan telur dan juga adonan tepung sebanyak 4 kali sekarang kita masuk ke proses penggorengan disini saya sudah menyiapkan minyak sebelumnya mohon maaf ya saat proses penggorengan ini videonya jadi goyang-goyang soalnya saya sambil ngomong anak kebetulan anaknya gak mau ditinggal jadi terpaksa saya gendong pada saat proses penggorengan dan ini akan saya goreng sampai kulit kacangnya berubah menjadi coklat agak kecoklatan goreng menggunakan minyak yang benar-benar panas tapi api yang sedang cenderung kecil agar kacangnya itu matang merata dan tidak ada yang gosong selamat menikmati selamat menikmati dan ini dia hasilnya setelah digoreng ini dia resep kacang telur dari saya jika kalian suka kalian bisa share like, komen, dan subscribe agar saya semangat untuk membuat video yang bermanfaat semoga kalian suka terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati